Kita kembali lagi ke riset WHO ya, bahwasannya anak berkutuan khususnya ada, menurut WHO ada dua menurut riset, yang low function sama high function. Itu bedanya? Yang high function itu artinya dia kecerdasan di dasar rata-rata dan dia mungkin bisa jangka pendek, misalkan dia bisa sampai sekolah, sampai kelas 5 SD, bisa lepas. Bahkan sampai kuliah kan, sampai kuliah, dia masih nanti kuliah. Kalau yang low function itu butuh penanganan seumur hidup, butuh penanganan seumur hidup, karena dia fungsi dirinya aja gak paham. Sampai-sampai terparah itu, sampai kotornya sendiri dibuat mainan, seperti itu. Dia low function, makanya butuh penanganan seumur hidup. Untuk jangka pendek, anak-anak ini, kalau sudah mandirian kita capai, maka bisa kita akan bimbingan kakak rumahnya, kita target 6 bulan dibimbing di sini, untuk sampai kemandirian itu, kemudian nanti dievaluasi 3 bulan sekali, kemudian di 6 bulan kita dudukkan bersama orang tua, inilah kemandiriannya sudah dicapai. Terima kasih telah menonton!